Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat leslar dimanapun kalian berada Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Bersama mimpin tentunya di channel youtube leslar update Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya Dengan cara melike, subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Sambil menemani istirahat kalian Mimin ada informasi loob Tentunya terbaru dari leslar Dimana di kabar pertama ini sore tadi Kakak Rizky Bilar ajak calon istrinya Lesti Kejora ke lokasi syuting JWB Tentunya bersama Sheila ya Anak dari Kak Nova Pratiwi Dan disini terlihat Dedek Lesti Kejora bersama Anaknya Kak Nova ya Yani Sheila dan Amabil Lenata Bahwa bunda Eti lagi ngomong si kakak dan Amabil ya Dan disini bunda Eti lagi belajar Ngomongin anak ya Tentunya sambil nemenin calon suami lagi kerja Dan tentunya disini bang Eno juga Tidak lepas ya Karena selain menemani pak bos syuting Eno juga temenin bu bos Les Dekejora syuting Dan tentunya disini Dedek Lesti Kejora ingin bertemu sahabatnya Sambil menunggu kakak Bilar syuting Dan disini terlihat Dedek Lesti Kejora cantik banget nih Para sahabat Dimana penampilan Dedek Lesti Selalu tanpa anggun ya Meskipun tanpa polis make up ya Namun disini terlihat Dedek Lesti cantik banget ya Karena natural sekali Dan tentunya Lesti Kejora lagi makan malam Bersama para sahabatnya nih Tentunya ada Fatin Sitya dan Arafahnya Dan tema atau menu makan malam kali ini Bernuansa Jepang nih para sahabat Ada sushi ya Tentunya makanan favorit nih Dari sahabatnya Lesti ya Bahkan disini aura kebahagiaan terpancar dari wajahnya Dedek Karena yang sebentar lagi akan dipingit katanya nih para sahabat ya Dan Fatin Sitya bahagia banget melihat Dedek Lesti Kejora ya Katanya seneng banget nih lihat my prince aku bahagia yang sebentar lagi akan menjadi nyonya Bilar Dan tak lupa Arafah pun selalu membuat jahil ya Dan terlihat mereka semua bahagia malam hari ini Kumpul bersama sahabat-sahabat tercinta Dan ada yang lucu nih Di tema malam makan malam kali ini Ini para sahabat Kata Arafah dan Fatin Ini kan tema nuansa Jepang ya Kok tiba-tiba ada kolak di meja makan Katanya haduh kok bisa ya Ternyata Lesti Kejora Tidak ingin melewatkan makan malamnya Dengan memakan kolak Kesukaannya nih para sahabat Dedek Lesti Kejora rela ya Membawa kolak dari rumah nih Karena memang kesukaan Dedek Lesti Sambil buka puasa Dedek Lesti Kejora Sempat nih bawa kolak ke lokasi syuting ya Karena Dedek Lesti Kejora Sambil temenin kakak ke lokasi syuting Plus buka puasa di lokasi syuting ya Makanya Dedek Lesti bawa kolak ke lokasi syuting Dan dibawa makan malam bersama para sahabatnya Dan disini tak lupa nih Kebersamaan Dedek Lesti bersama kakak Rizky Bilar Dan para sahabatnya Disini juga ada unggahan dari Ana Leslar nih Masya Allah ya Katanya lamaran Leslar dan pernikahannya No endorse nih guys Informasi ya dari kak Kirana Fari tentunya Disini kak Kirana Fari menjelaskan Secara gamblang nih konsep Pernikahan Leslar yang no endorse ya Dan tentunya semuanya dibayar cash oleh Leslar Dan kemarin acara kemarin nih para sahabat Kata Mbak Mbak Kirana Fari Alhamdulillah katanya ternyata acara lamaran hampir gagal Karena pembatasan yang sedang pandemi sekarang nih para sahabat Dan Alhamdulillah makasih ya Mbak Kirana Fari dan aparat setempat Karena sudah mengusahakan dan mengizinkan acara lamaran tersebut Tak lupa juga untuk Leslar Lover semua yang sudah mengikuti anjuran Untuk tidak datang ke lokasi lamaran ya Sehingga acara lamaran bisa berjalan dengan lancar Dan disini terlihat jelas ya Leslar benar-benar mandiri nih para sahabat Ia tidak ingin menyusahkan orang lain ya Bahkan semua juga dibayar cash nih Bukan endorsan ya Tentunya ini adalah idola yang sangat kita banggakan Keren banget nih untuk Leslar Benar-benar dimulai dari nol dan dipersiapkan khusus ya Untuk acara lamaran dan pernikahan Atas usaha mereka sendiri Ini yang membuat kita bangga Sekaligus Keren ya Dan tentunya kita support terus nih Listi dan Rizky Bilar Karena mereka berdua patut diapresiasi ya Bahkan pasangan yang menginspirasi kita semua ini Benar-benar diacungi jempol Karena usaha mereka yang selama ini mereka bangun Ternyata tidak sia-sia ya Mereka berdua memang super duper idola nih My idola the best ya Untuk itu kita doakan yang terbaik nih Semoga mereka berdua dilancarkan Sampai hari Haya Khususnya mereka selalu diberikan Kesehatan amin Ya robbal alamin Dan bagi kalian yang menyukai video Mimin Jangan lupa untuk berkomentar positif ya Di kolom komentar Dan tentunya Mimin selalu ingatkan kepada kalian Untuk tetap stay tune di channel ini Karena Mimin akan selalu menginformasikan Kabar-kabar terupdate dan terbaru Seputar Listi Kejora dan Rizky Bilar Itu dulu kabar terbaru Seputar Laislar Masih bersama Mimin tentunya Di Laislar Update Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton